timnas Indonesia menghadapi timnas Perancis dalam ajang ini timnas Indonesia mendapatkan hasil yang kurang-kurang baik terbukti baru saja memasuki menit ketiga Indonesia sudah kecolongan lewat gol yang dilesakan salah satu pemain Perancis gol ini tercipta adalah kesalahan dari penjaga gawang Supriyadi yang salah mengantisipasi bola dan menjadi 1-0 untuk timnas Perancis U20 terus ditekan timnas Indonesia semakin kelimpungan terbukti di menit ke-11 timnas Perancis mampu kembali melesakkan gol lewat tendangan yang dilesakan salah satu pemain dari Perancis 2-0 untuk kemenangan timnas Perancis untuk Indonesia timnas Perancis terus menunjukkan kelasnya terbukti di menit ke-39 timnas Indonesia melakukan kesalahan kesalahan di kota penalti sehingga wasit menunjuk titik putih Algojo yang didaulat melaksanakan tugasnya dengan baik alhasil 3-0 untuk kemenangan Perancis di menit ke-39 perancis pertemuan antara Indonesia melawan Perancis ini merupakan salah satu duel dalam ajang Costa Kalida region de Mursia football week yang diikuti sejumlah negara timnas U20 Indonesia sendiri saat ini memang sedang berada di Sepanyol untuk menjalani pemusyakan latihan setelah sebelumnya PC di Turki selama berada di Sepanyol timnas U20 Indonesia akan melawan sejumlah tim-tim besar di Eropa sebagai persiapan tampil di Piala Asia U20 2023 serta Piala dunia U20 2023 sebelum peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan timnas Perancis terus menunjukkan dominasinya sehingga membuat gawang timnas Indonesia kembali kebobolan alhasil 6-0 untuk kemenangan timnas Perancis dan kosong untuk Indonesia Oke pemirsa bola dimanapun anda berada itulah informasi yang dapat mimin ketahui semoga bermanfaat sebelum mimin pamit undur diri ada baiknya tolong tekan tombol subscribe lalu klik tombol lonceng notifikasinya tujuannya agar tidak ketinggalan info-info seputar sepak bola yang terupdate tiap harinya dan tentunya kita selalu mendoakan timnas Indonesia agar menjadi juara dan bisa berbicara banyak di kancah internasional saatnya mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gagal untuk bisa menahan sebuah tendangan yang dilepaskan dari sebuah kerjasama dari perempuan Perancis ketika mantin hasil kebobolan Indonesia kelima kalinya iya kali ini tidak bisa dihalau bola wabarakatuh